Gibran Raka Buming Raka mempersilahkan Amin Rais dan kawan-kawan melanjutkan laporan dugaan korupsi dirinya di KPK. Gibran mengaku siap memberikan keterangan kepada KPK jika nantinya dibutuhkan. Selain itu Gibran juga akan memenuhi panggilan pemeriksaan KPK jika ada pihak lain memiliki bukti kuat kalau dirinya terkait korupsi. Dibuktikan saja, tidak ada buktinya, buktinya valid. Saya mengikuti saja, dipanggil silahkan. Yaudah, dilaporki saja. Kita kan tidak pernah menghalang-halangnya. Aku yuk ramahnya. Amin Rais, Rizal Ramli, dan Ubaidillah Badrun kembali membuka laporan soal dugaan KKN serta tindak pidana pencucian uang yang melibatkan dua putra Presiden Joko Widodo, Gibran Raka Buming Raka, dan Kaisang Pangarap. Seperti diketahui, Amin Rais dan kawan-kawan mendatangi kantor KPK untuk menyerahkan bukti baru terkait kasus tersebut. Namun hingga saat ini KPK mengatakan laporan ini sungir dan tidak jelas arahnya.